Sejak kapan Abu Bakar Siddiq jadi Muhammadiyah? Sejak kapan Ibn Umar jadi NU? Itu baru berdiri belakangan. NU 26, 31 Januari 1926. Muhammadiyah 18 November 1912. Itu baru berdiri belakangan. Dan itu sangat mulia organisasi untuk memudahkan cara kita menerapkan nilai syariat. Kalau pengen ikut silahkan. Cocok silahkan. Tidak cocok saling toleransi dalam kebaikan. Silahkan pilih yang kira-kira bisa memudahkan kita jalan menuju Allah. Sederhana. Jadi ada jamaah yang sifatnya sudah tidak pakai ad lagi. Ada yang sifatnya pakai ad untuk membedakan jenis langsung atau urusan mawaris. Atau tentang keimanan. Mu'minin, mu'mina. Muslimin, soimin, soimat. Tapi ada yang tidak usah dibedakan lagi. Karena sama-sama sifatnya sama. Dan tidak ada urusan dalam hukum. Karena sifatnya sama, urusan hukumnya pun disamakan semua. Tidak dilihat. Contoh kafirin. Kalau perempuannya, tidak ada kafirat. Tetap kafirin. Karena tidak ada iman, tidak ngaruh. Mau bicara hukum pun disamakan saja. Tapi kalau sudah mu'minin, hukum waris beda. Makanya ketika masuk waris, mu'minin, mu'minat. Mu'min dengan mu'minat beda. Kemudian bagian warisannya. Soimin dengan soimat. Kenapa ada soimat? Karena ada kehususan di perempuan. Perempuan bisa head, bisa tidak saum. Maka diturunkan hukum susu perempuan. Makanya ketika menyebutkan laki-laki, soim. Ketika perempuan tambah tak, jadi apa? Gampang tambah tak. Muslim, muslimah perempuannya. Mu'min laki-laki perempuannya. Mu'minat soim laki-laki perempuannya. Nah, itu dia. Kalau jamaknya soimat. Tapi kalau kafirin, karena sama-sama kafir, tidak ada iman. Tidak usah pikirin hukum, sama saja. Tidak ada hukum bagi mereka. Makanya tidak ada kafirat. Semua mencakup sama. Disebut dengan jamu uli jamak namanya. Oh, tapi orang Indonesia mah? Ada saja. Hadirin, hadirat. Jelas? Nah, maka ini orang kita luar biasa. Kami tidak mau ketinggalan. Tidak fokus pada madhab tertentu. Tiba-tiba orang tua kita, ada yang belajarnya ke Pakistan. Pulang. Bahkan se-Bandung bisa beda. Bumi penyawangan. Bandung Timur. Pelajar ke Pakistan. Soreang. Masuk ke Libya. Wiss. Di kota Bandung. Datang kemudian ke Mesir. Ini, Cimahi. Cukup terus airnya. Itu belajar. Ke Saudi. Ke Madinah misalnya. Masya Allah. Semua ada lengkap. Pulanglah kemudian ke daerah masing-masing. Sama-sama Jawa Barat. Wilayahnya sama-sama daerah Bandung. Pulang kemudian. Tapi hazanah ilmunya begitu beragam. Diajarkanlah kemudian ke masyarakat. Cuman kan ketika pulang mesti milih salah satu. Maka yang ini tidak dibaca. Ini sama. Yang ini jahar. Yang ini sir. Maka masyarakat Cimahi menerima pelajaran yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belajar biasa. Bandung kota menerima jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bandung Timur. Seorang yang ini menerima. Yang tidak dibaca bismillahirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lancar semua di daerahnya. Yang jadi masalah. Belum diajarkan fikir ikhtilap. Mainlah orang Bandung Timur. Masyarakatnya bukan ustadnya. Ke wilayah kota Bandung. Di sini gak pernah dibaca. Kemudian bismillahirrahim. Sampai ke sini jahar langsung muncul. Gak pernah tahu. Tiba-tiba muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Edu. Yang ini main kemudian ke Cimahi. Begitu main. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mama dia. Hah? Ini masalah. Sejak kapan Abu Bakar Siddiq jadi Muhammadiyah? Sejak kapan Ibn Umar jadi NU? Itu baru berdiri belakangan. NU 26. 31 Januari 1926. Muhammadiyah 18 November 1912. Itu baru berdiri belakangan. Dan itu sangat mulia organisasi untuk memudahkan cara kita menerapkan nilai syariat. Kalau pengen ikut silahkan. Cocok silahkan. Tidak cocok saling toleransi dalam kebaikan. Silahkan pilih yang kira-kira bisa memudahkan kita jalan menuju Allah. Sederhana. Tapi jangan terlebih dikait-kaitkan dengan tuntunan syariat yang ada kemudian dalilnya. Apalagi dengan itu jadi berselisih. Nah ini kelihatannya mudah. Tapi kalau belum paham dan belajar fikir ini. Tidak mudah untuk mengatasinya. Tugas saya di Saudi 2010. Tugas dikirim oleh pemerintah. Tugas. Begitu bertugas menerima jemaah haji pertama. Waktu sholat Isya. Yang Imam Syed Sudes pada saat itu. Begitu datang. Begitu Isya dimulai. Setau. Setakrimu. Dah. Siap. Allahuakbar. Siap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iki wa rabbil alamin. Respon pertama jemaah kita. Iki memangnya Muhammadiyah ya. Iki memangnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang wasil haram. Ketuanya saya Sudes. Lu bayangkan? Wah. Luar biasa lah pokoknya. Begitu besoknya gak kunut. Apa saya bilang katanya. Ini Muhammadiyah tuh. Ah ya Allah. Saya balik ke Tivoli. Saya kumpulkan anak-anak tuh. Saya bilang. Ayo. Sebelum liburan. Kalian saya tugaskan pulang ke daerah nanti. Nanti ketika pulang. Tolong petakkan di daerah kalian. Apa yang diperlukan. Kalau perlu fikir. Catat apa keperluannya. Perlu hadis. Catat. Nanti pulang ke sini. Itu yang kalian pelajari. Jadi begitu kembali ke kampung halaman. Mengajarkan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai pulang datang. Mengajarkan sesuatu yang tidak diperlukan. Kan gak nyambung jadinya. Maka mereka bertugas kemudian merangkat survei. Dan survei pulang. Begitu pulang itu sangat menarik tuh. Pertanyaan pertama saya. Saya tanya pada satu orang. Bagaimana hasil pengalaman kamu kemarin. Ustadz. Saya tanya di daerah saya. Kemudian pertanyaan pertama. Ini untuk saya petakan dulu. Berapa mati Islamnya. Alhamdulillah Ustadz. 95% Muslim di sini. Wah hebat. Bagus. Terus 5% nya apa. Wah mediah. Ini gara-gara ini aja nih. Tambah nanti kunut. Nanti bahasa yang terakhir. Masih lebih jauh. Jadi kalau kita sudah belajar ini. Jangan banyak diperdebatkan lagi. Kita paham akhirnya. Jadi kalau ada kemudian memilih. Tidak dibaca sama sekali. Langsung. Alhamdulillah. Dari mana? Halo. Dari siapa? Dari Nabi. Nabi yang cenderung nih. Abu Hanifah. Nabi. Abu Hanifah itu yang memilihnya. Kalau ada yang bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Nabi. Kalau sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Nabi. Kalau semua dari Nabi. Masa antum ingin menyoal Nabi? Masa antum ingin mempermasalahkan Nabi? Nabi yang ngasih tuntunan. Apa yang berbanding dengan Nabi? Karena itu sudah selesai. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Dan jangan pernah kemudian dikait-kaitkan juga dengan mazhab ini. Karena mazhab yang dimaksud kemudahan memberikan bimbingan. Jangan juga dimunculkan. Begitu imamnya mau takbir. Takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hambali, hambali, hambali. Tau usah. Jelas ya? Begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, paham bali apa kabar? Namanya Asep dia. Jelas ya? Selamat malam. Terima kasih.